Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Salah berita Asniya Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri akhirnya direhabilitasi, menyusul kasus fisikotropika yang menjeratnya beberapa waktu lalu. Nia disebut sudah pernah mengkonsumsi barang haram tersebut saat masih sibuk sinetron di usia belasan. Itu ketika ia belum bersama dengan Ardi dan masih berpacaran serta dekat dengan sejumlah pria. Siapa saja pria yang pernah dekat dengan Nia di masa lalu? Kamu cek ya video hari ini, deretan pria yang pernah dekat dengan Nia Ramadhani. Namun sebelum terus menyimak, ada baiknya nih buat kamu yang baru untuk tak lupa menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya agar info kalian selalu baru setiap hari. Reza Herlambang Pacar pertama Nia yang terpublikasi ke publik adalah penyanyi R&B idola remaja di masanya, yakni Reza Herlambang. Sayang sekali, hubungan mesra mereka hanya terjalin selama 5 bulan saja. Disebutkan jika penyebab berakhirnya hubungan mereka karena ancaman dan teror lewat SMS. Pesan singkat itu banyak tertuju kepada Reza dan keluarganya. SMS yang kerap diterima oleh kedua orang tua Reza tersebut, kemudian dikirim ke ibunda Nia, Chanti Mersia. Menurut Chanti, pesan singkat tersebut berisi antara lain, apabila Reza tidak menjauhi Nia, kedua orang tuanya maupun adiknya, maka Reza akan dihabisi. Hal itu membuat Nia tidak nyaman hingga berpisah pun menjadi keputusan final. Lama tak terdengar kabarnya, Reza kini telah menjadi direktur sebuah perusahaan dan pernah dikabarkan dekat dengan Umi Pipik. BAMS X SAMPSONS Setelah tak lama putus dengan Reza Herlambang, pemeran sinetron bawang merah bawang putih itu lalu menjalin kasih dengan Bambang Reguna Bukit atau BAMS yang saat itu tenar sebagai vokalis band SAMPSONS. Hubungannya dengan BAMS SAMPSONS berjalan cukup lama, yaitu hingga 1,5 tahun. Penyebab putusnya Nia Ramadhani dan BAMS dikabarkan karena tidak mendapat restu dari pengacara kondang Khot Masi Tompul yang merupakan ayah tiri dari BAMS. BAMS sendiri telah menikah dengan Mika Vita Wijaya pada tahun 2014, namun saat info ini ditulis, mereka dalam proses perceraian. Edi Baskoro Yudhoyono Sekitar tahun 2007, Nia yang tengah memasuki masa Switch 17 diwartakan dekat dengan anak bungsu orang nomor 1 di negeri kita. Nia rupanya sempat dikabarkan hampir jadi menantu Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Meski begitu, Nia Ramadhani dan Ibas sendiri diketahui tak pernah mengkonfirmasi apakah kedekatannya hanya sebatas teman saja atau lebih spesial. Nia menyebut, meski Ibas tamatan magister, saat bertemu mereka tetap nyambung karena Ibas tidak pernah membicarakan hal berat. Namun saat itu, Nia menolak disebut pacaran. Just friend, katanya. Pada tahun 2011, Ibas menikah dengan Siti Rubi Alia Rajasa dan telah dikaruniai tiga buah hati. Tidak hanya sekali dengan anak pejabat, Nia juga pernah dikabarkan dekat dengan anak bupati Goa, yakni Atman Puricita Iksannya Silimpo. Kabar yang merebak pada awal 2008 tersebut terjadi karena beberapa waktu sebelumnya, Nia kedapatan datang ke Makassar dan mengunjungi bapak bupati serta anaknya. Namun lagi-lagi Nia Ramadhani menampik bahwa mereka berpacaran. Ia berkata bahwa mereka berdua hanyalah sebatas teman. Menurut Nia, kedatangannya ke Makassar semata-mata untuk bekerja dan tak ada maksud yang lain. Adnan sendiri kini telah menjabat sebagai bupati Goa dan telah menikah dengan salah satu jebolan Indonesian Idol, Priska Paramita. Pada akhirnya Nia Ramadhani berpacaran dengan Ardi Bakri. Tidak butuh waktu lama keduanya lantas menikah dan langgeng hingga kini. Pernikahan mereka berlangsung pada 1 April 2010. Nia menikah muda di usia 20 tahun. Setelah menjadi nyonya Ardi Bakri, Nia memutuskan vakum dari dunia hiburan. Nia juga resmi mengubah namanya menjadi Ramadhani Ardiansyah Bakri pada Oktober 2010. Menurut pakar nama Nikadek Helen Christie SPSI MED, nama Ramadhani Ardiansyah Bakri memiliki arti nama yang negatif. Nama tersebut, kata Nikadek, mempunyai arti pada gangguan mental dan berpotensi bermasalah dengan hukum. Nia kini telah memiliki tiga buah hati dan belakangan kembali ke dunia hiburan sebagai presenter ngopi darah dan nyonya bos. Guys, itu tadi 5 pria yang pernah dekat dan menjalinkasi dengan Nia Ramadhani. Sebagian dari pria yang disebut dekat tadi hanya merupakan spekulasi publik dan media. Pun saat berpacaran, juga tidak berlangsung lama sebelum akhirnya Nia menemukan tambatan terakhirnya Ardi Bakri yang terus bertahan setelah lebih dari satu dekade. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai selesai. Saatnya buat menekan tombol like dan share serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!